Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang menes min ajli karena aku Aku bersama orang yang hatinya duka bersamaku karena aku Waman kanallahu indahu barang siapa yang Allah bersamanya Barang siapa orang yang telah mampu bersama Allah Selalu bersimpuh di hadapan Allah Fahuwa a'lamu min alfi mutaid Dia adalah lebih agung daripada seribu orang yang taat Orang yang selalu bersimpuh di hadapan Allah Lebih hebat daripada seribu orang yang taat Tujibu lahu taatuhu Yang harus ditaati Tarduhu waboduhu Terusirnya dan jauhnya Allah Allah memberikan wahyu kepada sebagian nabi Kul ibadikata ngalah kepada hamba-hambaku As-siddiqin Yang jujur Yang benar La yagtarru Jangan tertipu Jangan tergoda Yagtirar Allah hurur Fa'ini Katakan kepada hamba-hambaku yang berdosa Yang melakukan kesalahan-kesalahan Jangan berputus asa dari rahmatku Fa'innau la yakburu alaiya zanbun Aghfiruhu Karena tidak ada satu dosa pun yang besar Bagiku Aghfiruhu Yang aku ampuni Yang Benar Jangan merasa tertipu Karena merasa dirinya Melakukan ibadah Melakukan ketaatan Banyak sodako Banyak berdikir Jangan tertipu Karena Kalau aku menetapkan keadilan Ku terapkan keadilan Adalah hakku Untuk menyiksa mereka Tanpa Dengan Tidak Dengan Tidak ada Pengertian bahwa Aku menzalimi mereka Aku tidak zalim Kalau Mereka yang Atas ku siksa Aku tidak zalim Artinya aja Wafir Kita gak bisa Mentungisir aku Segerasa benar Aja sebut Dari uang benar Kita gak bisa Mentungisir aku Dan kepada Yang banyak dosa Juga jangan putus asa Jangan khawatir Gak ada dosa Yang tidak bisa Kuampuni Maham Jadi Sebab Ketertipuan kita Dan Keputus asaan kita Kedua-duanya Bisa terjadi Kita tertipu Dengan diri kita sendiri Karena kita Sudah merasa Jadi orang baik Sudah menjadi orang terhormat Sudah jadi kiai Sudah jadi ustad Seolah-olah Meyakini Akan masuk Ke sorga Kalau ku terapkan Keadilanmu Termasuk Kamu juga Ku Siksa Gak ada urusan Demikian juga Putus asa Gak usah putus asa Berapapun dosamu Sebesar apapun dosamu Gak usah putus asa Gak ada dosa itu Lebih besar Diampunanku Ya artinya bahwa Sekalipun Lembuk patah puluh tahun Gak langkah urusan Beres Tepanggur Ya Ini Wifakan Lekau Di ta'ala Fitab al-aziz Ya ayyuhallazina Amanu Lataqnutum Rahmatillah Innallah Yafir Duhun Bajami'ah Jangan putus asa Dari rahmat Allah Sesungguhnya Allah Mengampuni Segala dosa Artinya bahwa Keputus asa Itu terjadi Karena dia Sudah merasa Dosanya Kelewat Batas Kejahatannya Sangat banyak Sehingga Terimbang Ini akhirat Turung tentu Ya sisahan Baik Senang-senang Dengan dunia Itu kan Mampu Mumpung Rawudmana Rawudmana Ya Dipos-posakan Sesungguh Gitu Demikian juga Al-Ikhtirar Al-Ghurur Walayaghtaru Sangat-sangat Kita tertipu Kita Tertipu Oleh Diri Kita Sendiri Jadi Makanya As-Seddiq Dengan As-Seddiq Dengan As-Seddiq Kalau Apa namanya As-Seddiq Itu Kamu Disebut Orang jujur Kalau Mulutmu Tidak berbohong Tetapi Anda adalah Siddiq Orang yang Benar Ketika Hatimu Tidak berbohong Tidak As-Seddiq Itu Artinya Orang yang Jujur Kapan Kau Jadi Orang Jujur Itu Ketika Mulutmu Tidak Bohong Tapi Kapan Kamu Itu Sebut Siddiq Orang yang Benar Adalah Ketika Hatimu Tidak Pernah Membual Tuh Jadi Hatinya Berbohong Tertipu Perangsa Benar Baik Jadi Artinya Dalam Hase Macam Ini Dalam Kadaan Kita Sedang Melaksanakan Ketaatan Kepada Allah Kita Tetap Selalu Minta Ampun Kita Sedang Melakukan Banyak Dosa Tetap Selalu Minta Ampun Wakala Syekh Abu Yazid Radallah Anu Tawbatul Masyati Wahidatun Pertawbatan Dari Satu Kemaksiatan Satu Kali Wataubatul Ta'ati Dan Pertawbatan Dari Ketaatan Alfu Taubatin Seribu Pertawbatan Wakana Sallallahu Alayhi Wasallam Iza Salla Istagfar Salasan Dan Rasulullah Itu Ketika Selesai Salat Dia Meminta Ampun Tiga Kali Ta'li Mandil Umati Untuk Mendidik Umatnya Untuk Mengajari Umatnya Fisuhu Ditaksir Dalam Kesaksianya Bahwa Diri Manusia Selalu Ada Saja Keteledorannya Selalu Ada Saja Kesalahannya Sekalipun Dalam Mentaati Dalam Kedan Sedang Melakukan Ketaatan Kepada Wa Ila Kalau tidak Demikian Fala Istighfar Mentaatihi Maka Tidak Perlu Istighfar Masa Bersumbayang Baca Istighfar Kalau Bismasiat Ya Pantai Istighfar Salat Nah Makanya Pengertian Istighfar Itu Bukan Berarti Salat Itu Satu Dosa Tetapi Di dalam Pelaksanaan Kita Melakukan Salat Itu Pasti Ada Saja Kekurangannya Ya Minsuhu Ditaksir Ada Saja Kealpaannya Ada Saja Kesalahannya Entah Entah Pikirannya Melayap Entah Ngelamun Yang Berakibat Sampai Jumlah Rokaat Kita Lupa Ya Sujud Sujud Sepisan Langsung Ngadeg Beringayal Macem-macem Mungkin Kita Dalam Keadaan Solat Kita Sudah Batal Tapi Kita Nggak Sadar Atau Juga Kita Waktu Wudhu Juga Disikutnya Ada Kena Chat Kita Nggak Tahu Itu Minsuhu Ditaksir Itu Seperti Seperti Itu Artinya Selalu Ada Kekurang-kurang Ada Keterledoran Keterledoran Dalam Pelaksanaan Solat Kita Jadi Bukan Masa Sifar Dari Solat Bukan Bukan Karena Saya Solat Maka Saya Sifar Bukan Barangkali Dalam Solat Kita Ini Ada Hal-Hal Yang Kurang Berkenan Di Sisi Allah Kita Memberikan Hati Kepada Orang Juga Pertama Mohon Maaf Barangkali Kurang Berkenan Tapi Saya Sudah Mengupayakan Untuk Memberi Yang Terbaik Ya Bukan Kurang Cocok Ya Bukan Semene Kan Gitu Padahal Tidak 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 Melakukan Dosa Atau Juga Kesalahannya Selalu Dimaafkan Bisa Terjadi Bukan Dosa Kesalahan Dimaafkan Ada Jaminan Bahwa Nabi Tidak Dosa Tapi Tidak 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 Meminta Ambul Kepada Allah Jadi Artinya Bahwa Kerendahan Hati Kita Ketika Kita Berhadapan Dengan Allah Jadi Ketika Kita Sedang Berbuat Baik Janganlah Kita Lalu Merasa Sombong Kepada Allah Sepertinya Kita Berbuat Baik Kepada Allah Ketahuilah Engkau Tidak Mungkin Bisa Berbuat Baik Kepada Allah Kebaikan Apa Kader Tangan Singgah Gusi Allah Iya Parisi Ngulakan Gusi Allah Mas Singgah Gusi Allah Alam Dunya Kami Gusi Allah Kami Termasuk Siranya Dekai Gusi Allah Jadi Sapa Ngapai Sapa Bujang Ngapai Majikan Mungkin Beli Nyung Bujang Makan Ini Kono Ngesi Ini Kono Duit Singkono Masaknya Singmajikan Kabe Itu Merasa Berjasa Memberi Makan Kepada Majikan Ini Banyak Sekali Kita Orang Islam Yang Merasakan Seperti Menghutangi Allah Kita Berbuat Baik Untuk Allah Kebaikan Apa Yang Kau Berikan Yang Semuanya Punya Allah Ya Sekarang Begini Seorang Pembantu Merasa Berjasa Kepada Majik Baju Dikasih Uang Dikasih Makan Dikasih Tempat Tinggal Dikasih Semuanya Dan Kalaupun Dia Masak Berjasa Majikan Makanya Allah Tidak Mengakui Kamu Kalau Merasa Ngerangi Sugih Gusal Sugih Dewet Makanya Makanya Jadi Ketika Allah Mengatakan Allah Mengatakan Bahwa Kamu semua itu Butuh Sama Allah Butuh Bukan Barat Butuh Kepada Allah Fukor Fukor itu Orang-orang Yang Fakir Kepada Yang Membutuhkan Pada Allah Wallahu Al-Ghani Al-Hamid Allah Terpuji Dewak Saya Enggak Butuh Nah Disini Jadi Kenapa Kita Mesti Mewaspadai Diri Kita Sendiri Ketika Kita Sedang Berbuat Baik Karena Yang Dikhatirkan Dalah Tertipu Kita Sendiri Seolah Kita Terang Berbuat Baik Kepada Allah Dan Kita Mengharapkan Imbal Allah Menuntut Bayaran Dari Merasa Menghutangi Kita Saja Kan Kalau Sudah Terlalu Banyak Kita Berbuat Baik Kepada Seseorang Kita Kan Bisa Ngatur Silahkannya Ketika Kita Merasakan Berbuat Baik Untuk Allah Bayangkan Sehingga Akhirnya Pantas Selama Ini Kita Selalu Ngatur Gushallah Makanya Tolong Gushallah Jangan Kau Posisikan Sebagai Kurir Yang Bisa Kau Suruh Untuk Melakukan Apa Saja Yang Kau Minta Ya Bahkan Jaluk Kemajikan Bahkan Kurir Kan Dikong Iya Kari Pengertian Menjaluk Tapi Yang Kepradian Dia Ngatur Terus Ya Tawaranku Tidak 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 Mengandarung Nyeblak Mas Huru Terus Ngomong Pasti Dikabul Itu Kan Tawaran Kepada Orang Orang Yang Sedang Berpuasa Di Tengah Tengah Ayat Yang Bercerita Tentang Puasa Baru Malam Jumat Kemarin Kita Bicarakan Ya Lagi Cerita Tentang Orang Orang Yang Berpuasa Tidak Kalau Tengah Kempes Tuli Ya Beli Turu Turu Ya Melimangan Kempong Terus Minta Ya Pantas Allah Itu Juga Akan Mengabulkan Puasa Sehari Saja Ada Jaminan Pasti Kukabulkan Art Nese Nga Wid Wid Apa Tabayanal Lekum Minal Apa Minal Khatil Ab Ab Minal Khatil Aswadi Minal Fajri Nambai Tekang Esok Tekang Surah Belimangan Baya Allah Sudah Memberikan Komitmen Uda Unia Saja Belakum Kau Yang Patang Pulud Dina Belimangan Belingin Ya Ukuran Ukuran Neka Bakal Dikabul Mati Baik Kecam Saya Tidak Makan Kalau Doaku Belum Dikabul Yang Terugus Allah Senang Dipaksa Makan Kecam Memaksakan Diri Kita Sendiri Untuk Terus Meminta Kepada Allah Bukan Maksa Allah Tetapi Jangan Sekali Kali Allah Dijadikan Kurir Yang Bisa Disuruh Untuk Mengambil Sesuatu Untuk Melayani Kamu Iya Ya Boleh Jadi Dia Tidak Bukan Kepada Allah Kepada Masyarakat Sekitar Karena Istiqah Itu Sendiri Juga Setelah Saya Identifikasi Itu Bukan Meminta Allah Sedang Show Of Power Sedang Menunjukkan Kekuatan Bahwa Aku Punya Grassroot Aku Punya Masa Sekian Banyak Bisa Memerahkan Sekian Puluh Ribu Orang Memang Iya Hanya Bih Paham Kecuali Tahlian Laut Pantai Tegal Agung Tenggara Satu Marutin Bukan Lagi Menunjukkan Kekuatan Menunjukkan Kekuatan Siapa Karena Kita Tidak Terseret Dalam Politi Kita Murni Betul Mendoakan Negara Ini Sampai Selamat Ya Persoalan Negara Itu Berterima Kekuatan Tidak Kepada Kami Tidak Tidak Urusan Negara Nyumbang Beli Masa Bodong Tetapi Kita Tidak Berdoa Pada Allah Pemanya Negara Republik Indonesia Tidak Tau Menau Dan Adanya Kelompok Masyarakat Yang Setiap Malam Satu Berdoa Memohon Keselamatan Untuk Indonesia Ya Kerepan Kesuhun Yang Keduki Papas Yang Perlu Dibangun Semen 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 Ya Kita Berbuat Baik Kepada Manusia Kita Mentahkan Doa Kepada Allah Supaya Selamat Menolong 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 Ya Ini Persoalannya Adalah Ketika Orang Itu Setelah Berbuat Baik Nyumbang Masjid Ngasih Makan Anak Yatim Bagi-bagi Sembako Ini Kan Ada Rasa Bangga Dalam Diri Kita Rasa Senang Kenapa Karena Kita Tersanjung Persoalannya Akasih Ngalem Apa Beli Medeg Deg Cungure Apa Beli Medeg Deg Cungure Di Alam Alam Wong Nah Itu Makanya Jadi Kesombong Itu Muncul Dari Kebaikan Kebaikan Kita Sebaliknya Ketika Kita Itu Tersandung Dengan Satu Kasus Sekandal Entah Korupsi Entah Apa Entah Apa Iya Kan Kita Kan Dipermelukan Dicacim Makin Orang Disitulah Kita Menjadi Orang Yang Benar Merasa Terhina Makanya Pemahaman Itu Yang Perlu Kita Sadari Bersama Makanya Walam Makan Makan Maksiyah Bisa Tadzuli Wal Ihtiqar Kama Taqad Dama Kalau Kemaksiyah Itu Menyebabkan Kita Menjadi Terhina Dan Tersudutkan Terpojokan Terhina Cacimaki Wahia Akrabu Limakam Bila Ubudiyah Itu Lebih Dekat Kepada Makam Bila Ubudiyah Kepada Posisi Perhambaan Sebagai Orang Yang Terhina Yang Tidak Ada Nilainya Yang Tidak Ada Harganya Nah Itu Persoalannya Itu Itu Kondisi Jiwa Kita Merasa Terhinakan Merasa Tidak Bisa Apa Apa Tidak Bisa Punya Apa Apa Ngerasa Banyak Dosa Itu Yang Diharapkan Oleh Allah Bukan Kesombongan Dengan Kebaikanmu Dengan Kesombongan Dengan Hartamu Kebanggaan Dengan Kesuksesanmu Ya Kecongkakan Intelektualitasmu Itu Yang Perlukan Wata'atu Bisa Tala'i Zyurifah Tetapi Keta'atan Itu Sebagai Sebab Kita Terdorong Sebagai Hamparan Kehormatan Dan Ketinggian Artinya Ketika Kita Berbuat Masyid Kan Kita Terhinakan Dicacai Maka Orang Faftaqarat Ila Hilmi Lai Aksar Atau Faftaqarta Ila Hilmi Lai Aksara Sehingga Kamu Membutuhkan Kepada Kasih Sayang Allah Lebih Besar Daripada Kita Bangga Telah Berbuat Baik Setelah Kita Berbuat Baik Yang Mujukan Kebanggaan Dan Kesombongannya Ya Sangat Kecil Sekali Orang Yang Sombong Itu Lalu Gandulan Berharap Kepada Kasih Sayang Allah Berbeda Halnya Ketika Orang Berbuat Dosa Dengan Merasa Berdosa Itulah Dia Merasa Sangat Tergantung Sangat Membutuhkan Ampunan Dan Kasih Sayang Allah Kita Saja Sama Ketika Kita Banyak Berbuat Baik Kepada Seseorang Itu Dalam Pikiran Kita Orang Itu Berada Di Bawah Kita Iya Kan Sehingga Dia Merasakan Bahwa Orang Itu Bisa Diatur Ya Kepada Anak Juga Begitu Kalau Kita Merasa Baik Bisa Diatur Ya Ini Santri Apa Ada Tukang Tudang 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 Ini Santri Ini Dibayar Baka Berlalu Jum Bami Ya Karena Merasa Berbuat Baik Karena Dia Mengajari Dia Dia Mendidik Dia Mengajari Kan Gitu Orang Kaya Kepada Orang Miskin Yang Biasa Dikasih Makan Dikasih Jajan Anak Anak Ya Dia Bisa Ngatur Kok Tiga 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 Orang Ya Karena Bukan Persantikannya Yang Dia Merahat Berbuat Baik Orang Kaya Di Kampung Kita Yang Dirmawan Semua Tangga Di Dikasih Makan Dikasih Jajan Semuanya Ngatur Dikasih Enak Orang Ya Karena Setu Prestasi Artinya Setu Pengharga Masyarakat Di Orang Dirmawan Sehingga Kalau Sudah Posisi Sosialnya Sudah Lebih Rendah Maka Yang Lebih Atas Kan Ngatur Tapi Kalau Kita Merasa Setara Kan Nggak Usah Ya Saya Kan Mencoba Untuk Untuk Tidak Merepotkan Satu Kejadian Bukan Kejadian Satu Tapi Berulang Ulang Kejadian Ceritanya Pak Dia Pun Disupira Ya Setiap Pun Disupira Lah Kacau Berdek Baik Lah Kacau Dia Kan Baik Iya Tuli Dipok Tengah Supir Beli Kenapa Selagi Saya Bisa Melakukan Sendiri Saya Lakukan Sendiri Nggak Usah Nge-repotin Orang Lain Kecuali Kita Nge-repotin Kenapa Harus Orang Lain Iya Jangan Selalu Merepotkan Orang Lain Jangan Karena Kamu Telah Berbuat Baik Kamu Bisa Ngatur Seenak Nya Saja Iya Iya Jadi Karena Ajaran Saya Begini Ya Berakibat Santri Saya Pada Melawan Kabi Barang Ya Tapi Terus Siko Saya Dibu Jangan Bener Apa Kamu Bener Ngomong Itu Bener Masya Allah Yang Pernah Saya Usir Dari Sini Kan Bukan Kerang Lawanya Karena Dia Melakukan Satu Kejahatan Membawa Bawa Pondok Ini Ke Partai Poli Iya Kan Tidak Berpartai Bertukarnya Bermen Bermen Partai Bayangkan Kepala SMK Pan Kepala Aliyah PKB Wah Ya Kelengar Mungkin Ya Itu Raja Baga Lagi Balik Sekilir Jadi Karena Kondisinya Seperti Itu Maka Sehingga Manusia Akhirnya Minta Ditutup Seperti Ditutupi Dalam Kemahsiatan Atau Dari Kemahsiatan Khaufan Mimma Yanshau Anha Khawatir Dari Sesuatu Yang Lalu Akibat Yang Dimunculkannya Yaitu Kita Menjadi Tidak Terhormat Kita Dihar Orang Kita Dicacem Makin Orang Karena Kita Melakukan Suatu Kemaksiatan Uang Baga Kegah Wajah Ngumpet Ngumpet Orang Ketangguhan Ketangguhan Kawara Kadal Ketangguhan Ay Ay Bukat Kita Mas Murni Anggar Mas Dalban Ay Yang Si Mas Salah Yang Nombelek Karang Dewak Si Nombelek Waduh Subang Nombelek Nombelek Karang Dewak Mampu Nyerbet Bleh Konon Kama Abana Zalika Bikawlihi Seperti Telah Diurai Ya Yaitu Sitru Ala Qismin Tutup Itu Ada Dua Macam Sitru Anil Masyaki Ditutupi Dari Kemahsiyatan Supaya Kita Ditutup Supaya Jangan Sampai Melakukan Lawangnya Ditutup Kas Berarti Masyiat Wasitrun Fihah Dan Ditutupi Kita Sudah Dalam Kemahsiyatan Sampai Ketangguhan Fala Amat Yat Lubuna Sitra Min Allah Fihah Awamnya Orang Itu Minta Tutup Dari Allah Fihah Di Dalam Kemahsiyatan Melakukan Kemahsiyatan Minta Sama Allah Semoga Dosa-dosa Kita Tetap Ditutupi Oleh Gusi Allah Supaya Jangan Terbongkar Supaya Jangan Ketangguhan Terbongkar 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 Tetapi Orang Orang Khusus Itu Orang Awam Begitu Minta Ditutupi Allah Muka-muka Kita Ditutupi Aja Sampai Ketangguhan Ning Uang Sebab Belum ketangguhan Ya Waraka Dala Bisa-bisa Kita Menjadi Orang Yang Ya Iya Karena Kita Melakukan Satu Perbuatan Yang Tidak Populer Sehingga Popularitas Kita Menjadi Redup Martabat Kita Menjadi Jatuh Harga Diri Kita Menjadi Rendah Itu Orang Awam Tapi Orang Khusus Minta Kepada Allah Minta Tutup Itu Anha Dari Kemaksiatan Jangan Sampai Kita Jadi Artinya Minta Supaya Kepada Allah Supaya Semua Peluang Peluang Yang Memungkinkan Kita Melakukan Kemaksiatan Mohon Supaya Ditutup Jangan Diberi Peluang Untuk Melakukan Kemaksiatan Itu Beda Kenapa Khashyata Sukutihim Men Nazril Malik Il Hak Mereka Takut Berangkali Mereka Jatuh Harga Dirinya Menurut Pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Betapa Allah Akan Melihat Saya Menjadi Hina Kalau Saya itu Melakukan Hal Yang Tidak Senono Jadi Sekalipun Sama-sama Minta Ditutupi Tapi Berbeda Apanya Yang Ditutupi Kalau Kita Kita Orang Minta Ditutupi Kemahasiatan Yang Sudah Kita Lakukan Itu Supaya Jangan Ketangguhan Orang Sebenarnya Berakibat Harga Diri Kita Menjadi Jatuh Nilai Kita Menjadi Rendah Kita Dicemohkan Kita Tidak Lagi Dihormati Orang Tapi Orang Yang Khusus Minta Ditutupi Artinya Peluang Peluang Yang Mungkin Kita Dapat Melakukan Kemahasiatan Bahkan Supaya Peluang Peluang Itu Ditutup Saja Kita Khawatir Barangkali Nanti Kita Menjadi Jatuh Di hadapan Allah Inni Akhafu Inasaitu Rabbi Azaba Yawmin Azim Oh Nah Kekiduk Paham Beli Inni Akhafu Inasaitu Rabbi Azaba Yawmin Azim Iyaduh Moga 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 Ada Sama Ketangguhan Pulanya Baga Lakuannya Barang Barang Yang Tidak Senonoh Aja Gerata Guru Itu Celinga Celinga Dingin Karena Yang Kenal Beli Kanan Kanan Sengado Manak Kanan Kanan Kalau Tangga Dew Kanan 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 Ya Ketangguhan Ya Ketangguhan Ya Ketangguhan Ya Ini Mana Baru Seminggu Mabuk Rungu Seminggu Kadang Kadang Dina Baik Langsung Rungu Beli Yang Keparak Kan Sinama Ini Berbagai Ya Aturan Aturan Seperti Itu Fal'amadu Yatlubu Nasitra Minallah Ma'awu Ku'iha Wa'u Bi'atibar Ma'asiyah Ti'ala Qismin Dan Juga Dilihat Dari Sisi Kemahsiyatan Juga Ada Dua Macam Asitru Wal Hifz Wat Taktia Menutup Asitru Itu Adalah Hifz Wat Taktia Dirawati Di Tungkrabi Asitru Itu Adalah Dirawati Landi Tungkrabi Beledi Uwer Uwer Wahu Al-Hissu Wahu Filhissi Minal Afati Wal-Baliyyat Allati Tujibu Halakahu Dan Secara Fisik Adalah Mencadilin Dari Afat Dari Hama Penyakit Wal-Baliyyat Dari Dari Cobaan Godaan Allati Tujibu Halakahu Yang Bisa Mengakibatkan Kehancuran Wafil Ma'na Dan Secara Ma'na Yaitu Ditutupi Itu Cita itu Minal Fatihah Dari Sekandal Fatihah Watergate Fatihah BLBI Sekandal Fatihah Al-Amin Fatihah Fatihah Lewinsky Fatihah Bulog Bakak Ana Gate-Gate Karena Watergate Apa BLBI Gate Ya Gate-Gatan Wal-Maqt Dan Kebensian Wasukutil Martabah Dan Turunnya Martabat Anjelungnya Derajat Kita Itu Artinya As-Sitru Wahua Ba'kibah Dalam Ma'asyat Ya'ala Qismin Dan Dilihat Dari Sisi Kemahasyatan Juga Ada Dua Macam Qismun Ya'ka'us Sitru Fiha Bagian Pertama Adalah Terjadilah Penutupan Terjadilah Satar Fiha Dalam Kemahasyatan Fala Yafudahu Sahibah Dan Tidak Membongkar Kejahatan Pelakunya Waqismun Ya'ka'usitru Anha Bagian Lagi Adalah Diberi Terjadinya Sitr Penutupan Anha Dari Masyat Fala Ya'ka'ul Abdu Fiha Sehingga Seorang Itu Tidak Terjurumus Dalam Kemaksiatan Walau Talabaha Sekalipun Dia Memintanya Lima Syamilahu Minhafzillahi Wa riayatihi Karena itu Sudah Included Termasuk Dalam Perlindungan Dan Riayah Allah Subhanahu wa ta'ala Orang awam Minta Ditutupi Dari Allah Minta Tutup Dari Allah Fiha Dalam Kemaksiatan Ma'awuku Wihah Serta Neng Lakoni Maksiat Jadi Njaluk Ditutupi Aja Sampai Ketangguhan Aja Sampai Ana Wongruh Aja Sampai Ana Sampai Ngurak Kurak Aja Sampai Nasing Nelapor Akan Aja Sampai Nasing Ngintek Sampai Nasing Nasing Ngeleng Dan Sebagainya Dan Sebagainya Supaya Mereka Jangan Jatuh Dari Pandangan Manusia Fahum Maka Mereka Itu Persis Seperti Yang Dikatakan Oleh Allah Mereka Bersembunyi Sembunyi Ngumpet Ngumpet Dari Pandangan Mata Orang Mereka Tidak Bisa Ngumpet Ngumpet Dari Allah Karena Allah Selalu Bersama Mereka Pribunyi Ngumpet Allah Selalu Bersama Kita Gimana Saja Selalu Kita Bersama Allah Mau Gimana Mengumpet Nya Wallah Rasuluhu Ahaku An Yuduhu Inka Numu Minin Padahal Allah Dan Rasulnya Itu Yang 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 Lebih Layak Anjuduhu Untuk Mendapatkan Ridhonya Inka Inka Numu Minin Kalau Mereka Ia Benar Benar Ber Iman Jadi Jangan Minta Dihormati Orang Ya Allah Yang Lebih Layak Untuk Dimintai Penghormatan Dan Rasulnya Jangan Merasa Takut Dihina Orang Sebetulnya Kamu Harus Merasa Takut Dihina Oleh Allah Dan Rasulnya Jangan Sekali Kali Kamu Minta Supaya Dihormati Orang Allah Dan Rasulnya Yang Lebih Berhak Menghormati Kan Begitu Fama Hattu Nadrihim Innama Hua Syuhud Al-Khalqi Raibina An-Nadri Al-Maliki Al-Hak Wadhalika Lidaw Fi Imanihim Wa Likilati Yakinihim Wa Timasi Basiratihim Jadi Pusat Perhatian Mereka Fama Haddu Nadrihim Pusat Perhatian Mereka Innama Hua Syuhudul Halqi Semata-mata Persoalan Dilihat Orang Yang Ditakuti Oleh Mereka Itu Takut Dilihat Orang Raibina An-Nadri Maliki Al-Hak Tidak Pernah Terpikir Mereka Takut Dilihat Allah Wa Dhalika Lidaw Fi Imanihim Itu adalah Menunjukkan Adanya Keimanan Mereka Yang Lemah Karena Lemahnya Keimanan Mereka Wa Killa Tiyakinihim Dan juga Karena Keyakinan Mereka Sangat Lemah Kinyakinan Mereka Sedikit Wantimasi Basuratihim Dan Gelapnya Ya Mata Hati Mereka Karena Mata Hati Mereka Yang Gelap Kebutaan Hati Hati Nurani Mereka Karena Hati Nurani Telah Sirna Telah Buta Jadi Semata Mata Kalau Takut Takut Ketangguhan Orang Takut KPK Ada Nilainya Enggak Orang Itu Jujur Karena Takut KPK Ya Secara Akhirnya Enggak Ada Nilainya Karena Mereka Belum Takut Kepada Allah Kan Baru Takut Kepada KPK Tapi Paling Paling Saya Lumayan Daripada Tidak Ada Yang Ditakuti Takut Kepada Sesemanusia Lumayan Bisa Meluruskan Perilaku Seseorang Takut LSM Didemo Takut KPK Takut Diciduk Kan Gitu Sekalipun Belum Sampai Kepada Tingkatan Takut Kepada Allah Dalam Tatanan Sosial Ya Jelas Besar Manfaatnya Itu Bisa Mencegah Berkembangnya Satu Kejahatan Ada Rasa Takut Bagi Orang Yang Melanggar Hukum Tetapi Itu Kan Untuk Ukuran Masyarakat Nah Kalau Kita Yang Berbicara Benar Ya Jangan Ikut Ikutan Kaya Mereka Takut Ketanggungan Orang Yang Persoalannya Allah Dilau Semua Nah Baru Anda Disebut Orang Yang Bertakwa Ketika Anda Tidak Lagi Takut Kepada Bagaimana Kata Orang Tapi Yang Dipertimbangkan Bagaimana Kata Allah Itu Hanya Kepersalah Benjokan Jadi Masyarakat Saya Masyarakat Baya Ketak Ketak Baya Lalu Yang Banting Bagaimana Kata Allah Bagaimana Kata Manusia Bagaimana Kata Manusia Malah Bagaimana Tanggapan Orang Lain Biasa Dalam Bahasa Kita Sehari Hari Koyang Jari Wong Masyarakat Kone Apa Masyarakat Apa Masyarakat Tersinggung Kone 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 Wad Belikin Gimana Itu Pertimbangan Pertimbangan Kita Bagaimana Bagaimana Respon Masyarakat Kepada Sekitar Kita Jadi Kadang Kadang Banyak Sekali Kita Membatalkan Keinginan Kita Karena Atas Pertimbangan Bagaimana Kata Masyarakat Tetapi Kalaupun Engkau Melakukan Sesuatu Yang Kira-kira Membuat Masyarakat Senang Masa Ketemu Barang Hidup Hemat Disebut Medit Medit Akan Soda Kho So Bud Beli Rabi Di Wadani Rabi Loro Di Wadani Beli Rabi Dia Cepisan Jahat Bagaimana Kawin Maning Pegat Maning Saya Degelong Jadi Kalau Kita Orientasi Kita Kalau Selalu Beruntung Kepada Bagaimana Penyelaian Masyarakat Kita Malah Terjebak Dalam Kondisi Yang Sulit Untuk Diselesaikan Karena Tidak Ada Kesepakatan Masyarakat Semua Sepakat Dengan Apa Yang Kamu Lakukan Ada Yang Memuji Ada Yang Mencaci Tidak Kamu Lakukan Ya Ada Yang Memuji Ada Yang Mencaci Jadi Enggak Kerjakan Apa Yang Kamu Yakin Benar Jangan Kau Kerjakan Kalau Kamu Yakin Itu Tidak Benar Selesai Jadi Adam Bakawang Si Pertimbangannya Bagaimana Kata Allah Selesai Benar Ya Kalau Kita Perhatikan Lebih Jauh Sesungguh Apa Yang Kita Lakukan Sehari Hari Ini Sebetulnya Adalah Bukan Tuntutan Dari Kebutuhan Kita Tapi Tuntutan Dari Masyarakat Sekitar Kita Sampai Tekang Kawin Nggak Duduk Karena Terus Karena Terus Terus Kamu Sekolah Apa Juga Bukan Karena Kengengan Kamu Karena Orang Tua Yang Memangasakan Pengen Jadi Anak Sarjana Ekonomi Termasuk Kamu Juga Belajar Juga Bukan Karena Kengengan Belajar Karena Takut Digebuk Orang Tua Sekalipun Jadi Dokter Juga Kamu Tidak Pernah Bercerita Cita Dari Dokter Kamu Bercerita Dia menjadi filosof menjadi dokter hanya menurutnya saja itu semuanya adalah mengikat kita dan kita tidak diberikan kebebasan untuk berbuat yang berlawanan dengan tutupan masyarakat karena kalau tidak demikian kita akan terkucilkan dan semua para nabi para rusul adalah orang-orang yang terkucilkan dari masyarakatnya karena dia melawan arus tidak mau melaksanakan apa yang diinginkan oleh masyarakatnya yang kulakukan adalah yang ingin kulakukan bukan yang mereka inginkan makanya kita masih banyak belajar how to be king on yourself bagaimana Anda menjadi raja dalam diri Anda sendiri itu satu penyelesaian yang sebetulnya sangat fundamental sekali iya dan keinginan masyarakat simpang siur dan banyak yang bertentangan berlawanan separoh mengharapkan ngidul separoh pengharapkan ngalor dan ketika-ketika kamu ingin berkarir menitik kehidupan ingin sukses juga masyarakat kamu juga yang menghalang-halangi kamu tidak akan membiarkan kamu jadi orang besar jadi bagaimana ya sudah saya yakin saja kamu yakinnya apa kerjakan dong atau nanti pada nanti dari kemudian kamu lah yang menagung resiko apapun yang telah kau lakukan lahumakasabu jajah ambimakanu yakisibun aduh aduh kita yang beriniak beli apa makanya yang angisi masyarakatnya gak derusan alasnya gak terima karena kata masyarakatnya gak derusan kamu disiptakan sebagai makhluk yang sempurna kenapa enggak tidak tidak ambil resiko sendiri aja ini kan teologi pembebasan kan mesti dimulai sekarang ya iya dong iya selama ini kan gitu khawatir bahwa kata disebut bukan ahli sunnah walih jamaah iya kan kalau saya kan gak takut dibilang orang saya bukan orang NO gak takut ya kata perlawanan semua nomor ikut ngomong ninguri saya tidak khawatir tidak disebut ahli sunnah walih jamaah gak derus maka tolong jangan kau paksakan bagaimana aku berpikir biarkanlah aku berpikir sebagaimana apa adanya yang Allah berikan kepadaku ini ya iya ya perlahan-lahan kan gitu sehingga kita sendiri akibat dari hasil semacam itu kita juga terbiasa membaksakan anak dengan kehendak kita tapi kita tidak pernah mengikuti kehendak anak nyong anaknya pengen jadi musisi kita ini pengen suruh jadi dokter anaknya pengen jadi dokter kita ini pengen jadi kiai ini keluhan dari wali sandri juga begitu banyak anaknya pengen sekolah SMA jadi paksa sekolah sana wia alia nyong anaknya pengen sekolah SMK jadi paksa paksa SMA dia bang tuanya jadi akhirnya anak itu belajarnya gak semangat karena bukan keinginan dia kok dan itu jarang diakui orang itu mengaku salah ketika anak itu belajarnya malas salah siapa nyong anaknya nggak nyat apa di sekolah SMA nyat pengen adi pengen jadi kiai pengen jadi membalik ngayalah kira-kira terlambat Rp1.000.000 karena ini SMA Rp1.000.000 itu gaji sebulan sebulan malas tahun mengabdi sampai Rp1.000.000 kalau jadi membalik saya mengikuti Rp1.000.000 kalau dibutuh ngayalah mana dipaksa anak itu bisa SMA makanya ya kan berkata makanya betapa indahannya betapa nikmatnya orang tua ketika melihat anaknya sudah termotivasi asal anak kita sudah punya cita-cita saja sudah menjadi buah itu menjadi ringan kita tidak usah membangunkan dia setiap pagi oh dia sudah punya cita-cita dia akan terdorong untuk bangun pagi setiap hari anak itu bercita-cita pengen seorang musisi kita nggak usah belikan gitar di acara gitar sendiri kita harus mencari guru siapa guru musiknya dia kan mencari guru sendiri paling-paling ujungnya kita hanya mendukung saja bagaimana supaya dia menghantarkan cita-cita kepada cita-citanya dan itu satu hal yang perlu kita perhatikan bersama bahwa keterikatan kita dalam satu komunitas apakah di kampung terpencil apakah di kota metropolitan atau megapolitan kita keterikatan dengan seperangkat undang-undang peraturan tradisi kita mengikat kita berlaku juga dipaksakan harus berperlaku sama dalam masyarakatnya kalau lewat di depan orang tua bilang punten bagi kita kita tidak bilang punten karena kita masalah potong-potong apa sekadar formalitas ya kita tercemohkan orang tua kita yang dimalami orang eh kita kita bisa mendidik anak kita melakukan ngacal beberapa orang tua kita bisa mendidik anak kita ini 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 perlu tidak ya sebetulnya dalam tatanan sosial perlu ada moral yang dipegang bersama tradisi tradisi yang baik yang diamalkan bersama itu bagus sebagai sosial kontrol tetapi ketika terlalu memaksakan kehendaknya sehingga orang tidak boleh punya kehendak ini kan repot ya sekarang jujur saya lahirkan sudah ada Pancasila saya tidak pernah diajak bicara saya tidak pernah diajak bicara untuk merumuskan undang-undang dasar 45 ujung-ujung saya dipaksakan harus mematuhi undang-undang 45 kalau kita mematuhkan dianggapnya subversi ya tetap saya setuju atau tidak setuju ya ya sudah ikut setelah kita ikut di dalam undang-undang dasar 45 dinyatakan bahwa fakir miski rakyat jelata orang jombo tanggungan negara iya kan harus dikasih makan dibeli sekolahnya kesehatan dibayarin atau tanggungan negara kan begitu ternyata mereka yang tidak punya uang sampai mati tidak bisa berobat ketika kita berontak juga subversi juga ya jadi memang seperti itu jadi ini kita mencoba mencoba coba kalau begitu hilangkan saja rasa khawatir ketangguhan orang itu dan ternyata ketika kita juga ketangguhan orang tidak semuanya mencaci kita kok ada banyak yang yang cwek saja bukan jurasannya kita kena berapa rapat terlupa papat ah iya 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 pasal dia korupsi korupsi koruptor tapi kita kan sering dipayor masih begitu yang mencaci berapa yang menyanyung berapa bisa seimbang ketika orang berbuat jahat juga banyak yang mendukung pakai balan jadi ini kita lagi saya lagi mencoba mampukah kita mengurangi tekanan masyarakat kepada diri kita berani gak menghadapi resistensinya umumnya gue gak ngoklambi gue itu kan jadi persoalan mampukah kamu setelah kamu meyakini bahwa sistem pendidikan Indonesia tidak layak dan tidak mampu mencerdaskan orang mampukah kamu berhenti sekolah lebih baik aku tidak sekolah mampu gak begitu bisa terjadi kamu sholat kamu naik haji hanya karena takut dibilang kapir kan barang ini sembahnya harus beli yakin tapi beli sembah yang waduh disebut kapir yang terimbang disebut kita disebut kapir ya mesti sembah yang baik bahkan sembah yang itu terjadi ini persoalannya adalah ini bukan lagi ngajarin kamu kacau bukan ini lagi mencoba sedikit demi sedikit sehingga engkau menjadi raja pada dirimu sendiri sehingga apa yang kamu lakukan itu sesuai dengan keinginanmu ya selama ini kita ini hidup ini apa yang kita lakukan sehari-hari itu bukan didorong oleh keinginan kita kok keinginan orang lain keinginan orang tua keinginan saudara keinginan masyarakat keinginan pemerintah iya kan jadi kamu nyamana daripada kamu fana tenggelam dalam keinginan masyarakat mesti mending fana dalam keinginan Allah dong kalau kamu fana sudah tidak bisa lagi berbuat berakan keinginan semuanya ada keinginan Allah malah itu yang hebat nah tetapi sebaliknya ketika engkau sudah tidak lagi terikat dengan keinginan keinginan masyarakat kamu hanya berkeinginan kepada Allah saja Allah juga pada akhirnya setap sejak sekarang tidak perlu berkeinginan baik akulah yang berkeinginan saja bismillahirrahmanirrahim berkeinginan 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 sejak